Intro Hai semuanya selamat datang kembali dengan Nadir Seperti biasa, Bang Nadir akan menemani waktu santui kalian di rumah Berbicara tentang Habib Nurmagomedov Tentunya teman-teman semua di rumah pasti mengenal dengan nama Luke Rockhall Dia adalah sahabat dekat Habib Nurmagomedov Dan sekaligus menjadi partner latihannya sejagoan dari Dagestan itu Baru-baru ini Luke Rockhall menceritakan sisi gelap UFC Terkait masalah bayaran yang sekarang menjadi topik hangat di berbagai media sosial Bermula dari John John yang meminta bayaran tinggi dan berseteru dengan presiden UFC Dana White Akhirnya topik ini pun menjadi perbincangan utama di kalangan penikmat UFC di seluruh dunia John John yang bakal dijadwalkan berduel dengan Francis Ngannou Menuturkan kelukesannya terkait gaji dan bayaran Itu semua ia sampaikan ke UFC eksekutifis presiden NC pesenis officer Hunter Campbell Menurut John John bahwa bayaran 8-10 juta dolar Amerika Atau setara dengan 112-140 miliar Masih terlalu murah untuk melawan seorang Ngannou Menanggapi situasi yang semakin memanas itu Luke Rockhall ikut memberi komentarnya Sedikit nih Mimin jelaskan Mas Luke ini dikenal dengan orang yang ceplos-ceplos Dalam bertutur kata alias nyablak Uniknya selain sebagai petarung MMA Mas Luke juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai model Di dalam podcast Ripping It from Bible Luke Rockhall mengatakan bahwa cara UFC dalam hal bayaran dan negosiasi para petarungnya Mempraktekan cara-cara mafia Karena hal inilah yang menjadi alasan Luke Rockhall menjadi seorang model Menurutnya cara pertarungan seperti itu seperti mafia Mereka memiliki taktik layaknya mafia dalam hal negosiasi Kata Rockhall menjelaskan Jika Anda tidak mengetahui nilai Anda Seseorang akan memberitahu nilai Anda Dan Anda akan diberi lebih rendah dari nilai diri Anda Alangkah baiknya ketahuilah nilai Anda Dan manfaatkan diri Anda juga Ucap Mas Luke melanjutkan Mimin bagi ini kisah unik Mas Luke kenapa ia bisa menjadi seorang model Jadi singkat cerita, petarung berusia 36 tahun itu menjadi model Alasannya adalah untuk menaikkan citra sekaligus menaikkan nilai tawar di UFC Menurut Mas Luke, Dana White pernah membuat mentalnya drop Setelah kehilangan gelar sabuk juara kelas menengah di UFC Itu adalah satu-satunya alasan saya mendapatkan kontrak modeling Jadi saya bisa mempengaruhi diri saya sendiri Jadi saya balik lagi ke UFC setelah setahun saya mendapatkan kontrak dengan Ripe Laurent Kala itu saya berjumpa dengan Dana White Dan ia memanggil saya Hey Luke, apa yang ingin Anda lakukan? Bisakah bertarung di sini? Apakah kamu ingin uang sebanyak ini? Apakah kamu inginkan itu? Mendengar hal itu, Mas Luke pun menjawab Benar bro, kata Luke menjelaskan Itulah kabar singkat dari Nadir Terima kasih sudah menyaksikannya Saya Nadir disini sampai berjumpa di video selanjutnya